Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel acara alik kepada yang baru menonton di channel ini semoga panjang umur murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys jadi saya dah lama tak membuat reaction dan dalam beberapa hari jadi sekarang saya akan membuat reaction dengan kita sama-sama tengok guys jadi ini dia punya tajuk jangan seperti Malaysia Wow jangan seperti Malaysia saya tak tahu kenapa jangan seperti Malaysia masalah sirius nkri jika bilijit ditempur dasar rapali dari Perancis guys itu dia punya tajuk jadi saya ambil video ini daripada baljaya negara kugas jangan lupa juga subscribe di orang punya channel jadi kita sama-sama tengok macam mana dia punya video ini dan kenapa dia punya tajuk jangan seperti Malaysia guys Oke sebelum itu jangan lupa subscribe tekan tombol miras betul ketinggalan saya punya video-video seterusnya banyak lagi video-video daripada saya dan saya tak berapa banyak upload video sekarang nih reaction sebab saya kerja di luar-luar kawasan ahm tentut luar daerah lah top sekarang saya di jual baru tapi saya kerja di tempat lain jadi saya apa nih ya jarang balik rumah kalau saya kembali rumah matemillah saya buat reaksion sop buat hiburan ahm tentu guys Oke guys tetap bengkau saja kita lanjutkan video-video ya dan kita tengok sama-sama dalam tiraan tiga dua satu Oke guys ini dia bisa kena problem serius jika beli jet tempur Rafale dari Perancis berita ini dikutip dari artikel sosok.id dikutip dari percaya negara Oh ini ya punya jet tempur guys memang mantap pagi betul kepada yang support saya punya channel terima kasih banyak-banyak guys mencuatnya jet tempur generasi 4,5 dasal Trafale sebagai kandidat penjaga ruang udara Indonesia di masa depan memang patut dipertimbangkan penempur kenamaan dari Eropa yang setanding dengan Eurofighter Tipon ini bahkan sudah mengecap predikat Battle Proven saat melakukan serangan terbatas di Libya pasca konflik kejatuhan Muammar Gaddafi saat itu Trafale terbang dari atas kapal induk Charles de Gaulle untuk menggempur Tripoli dari udara, sebelum melakukan misi di Tripoli, debut tempur Trafale terjadi pada tahun 2002 dimana ia mendukung operasi Enduring Freedom NATO di Afganistan kesesan misi ini lantas membuat India kecil kita lanjut mengutip dasout.aviation.com negeri Bollywood lantas menandatangani kontrak pengadaan jet tempur Rafale sebanyak 126 unit komplit dengan senjata selain India penempur bersayap Delta ini juga digunakan oleh Mesir dan Qatar Indonesia saat kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke Perancis berniat memboyong penempur ini ke tanah air entah jika jadi dibeli nantinya apakah ada proses transfer of technology atau tot dari Perancis Sebenarnya memiliki Rafale bakal meningkatkan otot militer angkatan udara kita Namun jika dipertimbangkan lebih dalam ada problem serius yang bakal dialami Indonesia jika nekat membeli Rafale tanpa pikir panjang problemnya ialah logistik Nik Mare seperti diketahui TNI AU memiliki segudang alutsista Gado-gado mulai dari V-50I dari Korea Selatan Hawk 109 dan 209 dari Inggris F-16 dari Amerika Serikat dan Sukhoi Su-27 dan 30 dari Rusia Bayangkan saja dengan tiga jenis jet tempur dari empat negara Depohar harus kerja keras agar setiap unit pesawat siap pakai untuk menjaga bumi Pertiwi dan ingat pembelian Sukhoi pasalnya punya bom semudah yang kita bayangkan harus pesan, antri dulu dan ongkos amat mahal apalagi Sukhoi Su-27 dan 30 TNI AU jika mengalami perbaikan berat maka harus diangkut dengan pesawat kargo menuju Belarusia untuk diperbaiki di sana keluar ongkos lebih mahal lagi itu baru deretan jet tempur TNI AU belum lagi pesawat lainnya macam C-130 Hercules CN-series, helikopter hingga Boeing 737 ambil contoh Malaysia di mana jet tempur mereka juga Gado-gado macam Su-30 MIG-29 F-18 Hornet dan Hawk-100 dan 200 hanya 4 unit saja Su-30 Malaysia dari 1 skuadron yang bisa terbang untuk MIG-29 mereka sudah menjadi mumi karena grounded semua lantaran tak mampu merawat akibat logistik Nik Mare dan tak adanya biaya penyederhanaan jenis pesawat tempur dirasa perlu agar tidak membingungkan dalam hal perawatan maka sangat-sangat harus dipertimbangkan pembelian Rafale oleh Indonesia karena kesiap siagaan sebuah skadron ialah tingkat readiness unit alutsista mereka yang tinggi bukan hanya kuantitas namun tak bisa optimal ketika dioperasikan oh no asap dia sejatuh kemen posisi-posi-mula keliatasi posisi-posi-mula keliatasi posisi-mula keliatasi oh no tak main guys dia punya pusingan selamat menikmati 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 terima kasih karena sudah subscribe jangan lupa tekan tombol launching